Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa Butterthrob Devon Ayo langsung aja ke alurnya Setelah tubuh fisik Shoyan berkembang menjadi 10.000 kaki Tekanan besar dalam kegelapan tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi Shoyan Pada saat ini, di bawah cahaya keemasan Nyala api meledak dan menyebar ke seluruh pusat pintar Segera Shoyan mengeluarkan pilar Tianjun Dan melemparkannya ke arah yang mulai suling Namun tiba-tiba Shoyan kehilangan kendali atas tubuhnya Yang membuat situasi di sekitarnya menjadi kacau Karena pilar Tianjun yang diayunkan oleh Shoyan Tiba-tiba mengubah arahnya Sehingga tidak mengenai tubuh suli Meskipun pukulan pilar Tianjun Shoyan Jelas-jelas mengunci sosok Su Tapi anehnya, pilar Tianjun bergerak ke arah yang berlawanan Sehingga Shoyan tiba-tiba tidak punya ruang untuk menggunakan kekuatannya Sialan, sepertinya orang ini masih memiliki beberapa trik Sehingga posisinya saat ini membingungkan Melihat itu, Shoyan sedikit mengernyit Karena meskipun dia dapat membuat tubuhnya lebih besar Tapi sepertinya itu tidak banyak berpengaruh dalam menghadapi pertempuran ini Yang menunjukkan, meskipun kekuatan suling mungkin tidak kuat Tapi kekuatan aturan yang dikuasainya memang sangat mendominasi Namun, tepat ketika Shoyan sedang memikirkan cara Untuk memecahkan situasi ini Tiba-tiba sosok Seo Juweli muncul Dia sepertinya bahkan tidak berpengaruh oleh serangan itu Pada saat yang sama, Seo Juweli bergegas ke depan Sambil mengangkat tangannya Kemudian sebuah sabit dewa kematian terbang keluar Api penyucian, buka! Meskipun Seo Juweli tidak tahu seberapa kuat Kekuatan api penyucian Tapi dia pernah melihat Raja Tian Shan menggunakannya dalam kontes segala alam Lagipula, sekel perbandi tubuhnya belum sepenuhnya terangkat Saat ini, daerah sekitarnya menjadi gelap Dan sosok suling menjadi samar untuk sementara waktu Kemudian jiwa-jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya Sehingga adegan ini benar-benar mengejutkan suling sendiri Karena dia tidak tahu dari mana jiwa-jiwa tak berdosa ini berasal Ternyata jiwa-jiwa ini ada pemiliknya Hari ini, saya akan membalas dendam atas senama jiwa-jiwa ini pada Anda Setelah Seo Juweli selesai berbicara Jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berputar ke atas Dan berupa menjadi akawan kabut putih Dan mereka semua mengeluarkan raungan pelan Seperti ratapan kesakitan dan langsung bergegas menuju suling Melihat pemandangan itu, mata suling menyusut Karena sebenarnya adegan ini membuatnya ketakutan Bagaimanapun, di antara jiwa-jiwa tak berdosa ini Dia sepertinya melihat beberapa wajah yang tidak ingin dia ingat Datang dan lihat Ayo, ceritakan semuanya pada saya Jiwa-jiwa itu merauh Sekarang, pertahanan spikologi suling tampaknya tidak kuat Hanya saja masih ada kemungkinan dia dapat merobos Karena sebenarnya, apa yang sedang ditampilkan Seo Juweli saat ini Adalah domen dewa abadi miliknya Jadi selain jiwa-jiwa yang tak berdosa ini Alam dewa abadi Seo Juweli juga mengganggu pikirannya Jadi selama kekacauan mental suling ditekan Maka tekanan pada Seo Yuen juga menghilang Tepat ketika Seo Yuen pulih Seo Yuen mengabaikan runtuhannya inti bintang Kemudian Seo Yuen langsung mengayunkan tinjunya dan keras Tuar Segera di bawah pukulan ini, suara gemuruh terdengar Namun dampak ledakan ini hampir menyebabkan seluruh ruang dalam bintang runtuh Pada saat yang sama, sebuah inti bintang dari bintang Hongmeng Berwarna merah terlihat Ternyata inti bintang ini belum diserap oleh Taishu Rupanya suling mengandalkan inti bintang Hongmeng Untuk berkultivasi di sini Di bawah keterkejutan Seo Yuen Dia segera menggunakan kekuatan jiwanya Untuk merasakan keberadaan suling Karena dia tidak tahu Apakah suling terkena pukulannya atau tidak Tetapi dia sepertinya bergegas keluar dari pusat bintang Dengan kecepatan yang sangat cepat Kemudian suling berteriak kepada tiga Tu bersaudara Kalian semut Cepat keluarlah bersama saya untuk bertarung Tepat ketika Seo Yuen mendengar suara itu Seo Yuen berubah menjadi sosok normal Kemudian dia segera bergegas keluar dari pusat bintang Yang runtuh bersama Seo Yuen Ada pun sosok ketiga Tu bersaudara Mereka juga telah menghilang Yang menunjukkan selama dalam pertempuran sebelumnya Sepertinya mereka telah menjauh Karena mereka tidak ingin terpengaruh Oleh karena itu ketiga Tu bersaudara itu Seharusnya dengan sengaja membiarkan Seo Yuen menemukan keberadaan suling Karena mereka tahu bahwa Seo Yuen dan Seo Yuen Tidak terkalahkan Oleh karena itu ketiga Tu bersaudara Menyembunyikan diri mereka dengan formasi Sehingga Seo Yuen tidak dapat Menemukannya dalam waktu singkat Dasar kelompok orang gila Mereka bertiga bahkan dapat berkomplok Melawan temannya sendiri Seo Yuen berkata pada Seo Yuen Ayah sebelumnya saya tidak berpikir Bahwa kekuatan suling akan sebesar itu Dia seharusnya berada di tingkat ketiga Dewa Abadi Meskipun keabadian Dewa dibagi menjadi Sembilan tingkatan Tapi setiap tingkat memiliki Alam kecilnya sendiri Tingkat pertama adalah Pelepasan terapak tangan Dan tingkatan kedua adalah Setengah cengkeraman Ada pun dua tingkat pertama ini adalah Untuk penguasaan awal kekuatan aturan Dan tingkat ketiga adalah Seni elemen yang membutuhkan Penguasaan asal-usul aturannya sendiri Dan ini juga merupakan tingkat ketiga Semakin banyak kekuatan asal yang Anda kuasai Maka semakin kuat kekuatan Anda Ada pun suling ini Dia hanya mengendalikan satu aturan Jika tidak kekuatan ruang yang dia gunakan Dapat menekan saya Tepat Syoyen mendengar apa yang dikatakan Syoyueli Dia tersenyum pahit Bagaimanapun dalam ranah keabadian Dewa Telah mencapai kondisi paling ekstrim Dan Syoyen masih banyak tabu dalam hal ini Meskipun untuk mencapai tingkat ke sembilan Tampaknya sederhana Tapi jalan masih panjang Karena sebelum mencapai apa yang disebut makhluk tertinggi Selain Sun Sang dan Tuan Jahat Hanya ada segelintir Dewa Abadi Di seluruh sensi saat ini Ada pun alasan utama Mengapa Dewa Abadi muncul dalam jumlah besar adalah Karena seluruh dunia sedang dalam bahaya Yang seolah-olah peraturannya telah dilonggarkan Sehingga banyak orang berkuasa tumbuh secara sembarangan Pada saat ini sambil keluar dari pusat bintang Syoyen dan Syoyueli menggunakan jiwa mereka Untuk berkomunikasi satu sama lain Dan mengukapkan perasaan mereka terhadap keabadian para Dewa Karena meskipun Syoyen memiliki pemahaman awal Tapi dia belum bisa memahaminya Sekarang dia telah menembus langkah sembilan puncak keabadian Kaisar Dan hanya tinggal satu langkah lagi dari keabadian para Dewa Sebelumnya nomor tujuh juga berkata Bahwa Syoyen harus mencari peluang untuk memahami aturannya sendiri Hanya saja tidak ada yang sederhana Ada pun metode nomor tujuh yang diberikan kepada Syoyen Itu juga sangat rumit Dan tidak lebih baik daripada mencari peluang sendiri Jadi untuk saat ini Syoyen tidak memiliki cara Untuk menerobos keabadian para Dewa Pada saat ini Syoyen dan Syoyueli juga bergegas keluar dari tanah Sementara Sulin menunggu di luar lebih awal Ada pun pukulan Syoyen barusan Sepertinya tidak menembuhkan kerusakan apapun Hanya saja akumulasi jiwa-jiwa yang menyerang Sulin tidak menghilang Mereka juga bergegas keluar dari pusat bintang Kemudian mulai menggeliat dan bergabung satu sama lain Dan akhirnya berubah menjadi monster berwajah seribu Jelas kabut yang berwarna putih susu ini adalah kemampuan Syoyueli Yang diperoleh dengan mengintegrasikan jiwa kebencian dari makhluk yang telah ia musnahkan Dari musuhnya Sehingga serangannya bersifat sekunder Dan yang paling penting adalah Itu dapat mengganggu pikiran Sulin Melihat pemandangan itu Ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajah Sulin Kemudian dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan Segera tekanan tak terlihat menyerimuti monster berwajah seribu Tapi monster berwajah seribu meraung liar Kemudian dia memutar tubuhnya dan langsung menuju Sulin dengan ratusan tentakel Hanya saja gravitasinya tidak berpengaruh pada jiwa yang tidak bersalah Karena kemunculan jiwa-jiwa di bintang ini berhubungan langsung dengannya Bagaimanapun inilah siasa-sisa jiwa yang dipenuhi kebencian Dan dibunuh dengan tangannya sendiri Ayah, cepat ambil kesempatan ini untuk membunuhnya Sambil berbicara, Syoyueli melambekkan sabit dewa kematian di tangannya Dan sosoknya terus melintas di udara Ketika Syoyueli berada di keabadian kaisar Dia bisa mengandalkan kekuatan reinkarnasi untuk melawan keabadian dewa Saat ini kekuatannya telah mencapai tingkat keabadian dewa Sehingga setiap serangan yang dia lakukan itu juga mengandung kekuatan reinkarnasi Namun Sulin sepertinya tidak tergesa-gesa Bahkan matanya penuh dengan rasa jijik Seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya Domen dewa abadi, buka Sulin berkata dengan lembut Kemudian ruang yang dilihat Syoyueli dan Syoyueli terlihat salah Karena sabit dewa kematian Syoyueli yang mengarah pada Sulin Tiba-tiba melesat ke arah yang berbeda Bahkan sabit itu menembus sosok Sulin secara aneh Itu langsung menyerang Syoyueli tanpa bisa dicelaskan Melihat itu, Syoyueli segera mengerahkan avatar dewa asli miliknya Kemudian menggunakan pilar Tianjun untuk memblokirnya Hanya saja di bawah kekuatan alam dewa abadi Syoyueli, Syoyueli dan Syoyueli benar-benar Tersesat Sehingga sulit untuk memecahkan situasi saat ini Karena meskipun apa yang mereka lihat tidak benar atau salah Sebuah pedang terbang tiba-tiba muncul dari udara tipis Dan menusuk ke arah kepala Syoyuel Untungnya Syoyuel reaksi juga sangat cepat Dan segera menolek untuk menghindarinya Namun masih ada luka di wajahnya Syoyuel Dan pedang itu menghilang dalam sekejap Dan ketika pedang itu muncul kembali Dia menusuk Syoyueli Bagaimanapun tidak ada pola dalam serangan ini Sehingga tidak dapat dilacak dalam ruang yang sebenarnya Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu mendukung dan sehat Dan dilancarkan rezekinya Amin